Nah, biasanya kalau dari serangan tungau, daun tanaman cabai ini perlu menjadi perhatian, kawan-kawan. Dia akan melengkung ke bawah seperti ini, nah di sini. Contohnya akan seperti ini, melengkung dan keriting. Itu disebabkan oleh, kalau kondisi daun seperti ini, melengkung ke atas seperti ini, dan keriting, itu disebabkan oleh... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini? Buahnya sangat-sangat lebat, luar biasa. Dari atas sampai ke bawah buah semua ini. Nah, untuk mendapatkan buah seperti ini, yaitu lebat, tanaman sehat, dan subur, tentu kita harus melakukan namanya perawatan yang ekstra. Nah, jika kita melakukan perawatan yang tepat guna, tepat sasaran, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Begitu juga sebaliknya kawan-kawan. Nah, kondisi tanaman saya pada saat ini sudah namanya memasuki fase pembuahan seperti ini. Nah, biasanya, apalagi sekarang ini, yaitu musim kemarau kawan-kawan, biasanya sangat rentan diserang berbagai penyakit. Khususnya penyakit tungau, trip, itu yang sangat dominan menyerang di musim kemarau. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar mengontrol tanaman itu. Agar jangan sampai sudah terserang cukup parah, baru kita mengobatinya. Itu akan mengakibatkan kepatalan, bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi hancur kawan-kawan. Ini yang harus kita perhatikan sebenarnya. Karena begini, prinsip di dalam budidia tanaman cabai khususnya adalah pencegahan kawan-kawan. Nah, ini yang harus kita pegang. Kalau kita bisa mencegahnya, otomatis akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah terjadi serangan yang cukup patah, kita akan mengeluarkan biaya yang besar kawan-kawan. Itu biasanya yang terjadi dari pengalaman saya. Nah, khususnya seperti yang saya katakan, musim kemarau itu dominan menyerang latungan dan trip. Kita juga harus setiap melakukan penyeprian, kita selipkan obat untuk pencegahan tungau ataupun trip. Nah, karena walaupun belum terserang kawan-kawan, makanya seperti tadi saya katakan, lebih baik kita menanggulangi, mencegahnya agar tidak masuk. Begitu juga di pasir pembuhan seperti ini. Biasanya yang menyerang, khususnya panas itu juga selain tungau dan trip, adalah lalat buah. Nah, kalau lalat buah menyerang, dia akan disuntik buah seperti ini, akan disuntik di dalamnya, dia akan menaruh telurnya, sehingga menjadi berkembang sedemikian rupa, mengakibatkan buah ini akan menjadi rontok dan busuk. Nah, kalau sudah seperti itu, akan terjadi kerugian yang sangat patah itu kawan-kawan. Nah, ini juga harus perlu menjadi perhatian bagi kita, khususnya dalam budaya pertanian cabai kawan-kawan. Nah, ini kondisi tanaman cabai kita kawan-kawan seperti ini, sudah cukup tinggi, sudah bagus ini perkembangannya. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian kawan-kawan, khususnya di pasir pembuhan seperti ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, dominan menyerang adalah tungau, trip dan lalat buah. Nah, kalau lalat buah, kalau kita tidak melakukan antisipasi terlebih dahulu, bini buah ini bisa mengalami kerontokan, bunganya akan rontok juga ini kawan-kawan. Itu terjadi kalau serangan lalat buah, karena itu sangat-sangat cepat sekali menyebar. Makanya sebelum terserang, kita harus melakukan penyeprian kawan-kawan. Yang sering saya gunakan untuk pencegahan lalat buah adalah kita memakai bahan naktip propenopos, yang saya gunakanlah merknya Calicron, itu biasanya. Bisa juga diselingi dengan asepat dan obat yang berbau kawan-kawan itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kita juga selain lalat buah harus perhatikan tentang trip dan tungau, karena musim kemar itu sangat rentan penyerangannya, sangat dominan. Nah, biasanya kalau dari serangan tungau, daun tanaman cabai ini perlu menjadi perhatian kawan-kawan, dia akan melengkung ke bawah seperti ini, nah disini. Contohnya akan seperti ini, melengkung dan keriting, itu disebabkan oleh tungau. Dan obat yang kita gunakan biasanya adalah bahan aktif, insektisida dan akarisida. Dan itu yang kita gunakan adalah merknya Pegasus kawan-kawan, nah seperti itu. Dengan dosis untuk 14 liter kita satu tutupnya atau 10 mili kawan-kawan. Nah, sedangkan kalau kondisi daun seperti ini, melengkung ke atas seperti ini, dan keriting, itu disebabkan oleh hamatrip kawan-kawan. Nah, biasa yang saya gunakan untuk pengendaliannya adalah bahan aktif abamectin kawan-kawan. Nah, kita gunakan juga 10 mili per 14 liter air kawan-kawan. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Karena kalau serangan tungau khususnya, kalau tidak cepat diatasi, ini daun ini akan menjadi seperti terbakar. Lama-lama ini akan gosong semua kawan-kawan, termasuk batang-batang, apalagi bunganya, itu akan rontok semua juga kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jika terjadi serangan yang patal seperti itu, mengakibatkan pohon bisa menjadi mengalami namanya kematian. Tetapi, jangan sampai juga tidak menyelipkan pungisida. Karena, walaupun demikian, patai itu bisa saja menyerang kalau kita lalai juga kawan-kawan. Nah, khususnya untuk mempertahankan tanaman agar berumur panjang dan menghasilkan buah lebat seperti ini, Saya selalu melakukan pengocoran di setiap lubang tanam. Nah, kita lihat patangnya dulu. Di setiap lubang tanam seperti ini, menggunakan asam amino dan pospat cair. Itu yang saya lakukan. Itu pun dilihat dari kondisi kesuburan tanaman dan kelebatan buah. Nah, dosis yang kita pakai untuk pengocoran asam amino dan pospat cair adalah 3 tutupnya per 14 liter air kawan-kawan. Dan juga, agar tidak terserang namanya patek, ini buahnya bisa menjadi mulus. Saya selalu melakukan penyeprian dengan menggunakan unsur kalium, pospat, dan boron. Merek yang kita gunakan biasanya adalah kalinet kawan-kawan. Nah, kita rolling dari atasnya kita spray dengan pospat, kalium, dan boron. Dari bawahnya juga kita kocor lagi kawan-kawan. Nah, di bawah seperti ini, saya melakukan di lubang tanam kawan-kawan seperti ini, dengan menggunakan kalsium dan boron juga. Nah, kemarin umur 75 hari, kita sudah melakukan pemberian pupuk susulan di sini, dengan menggunakan SP36 ditambah dengan NPK 1616 di sini. Hanya sekali saja kita menggunakan di lubang susulan seperti ini. Sehingga tanamannya lebat seperti ini. Jadi sudah komplit, pupuk susulan sudah, pemberian kocoran dengan kalsium dan boron sudah, penyeprian dengan pospat, kalium dan boron sudah, begitu pengocoran lagi dengan kalsium dan boron sudah, akhirnya tanaman bisa sehat seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan, khususnya bagi petani cabai. Jangan sampai nanti tanamannya kurus, kerdil, kurang buah, ataupun diserang oleh lalat buah, baru kita melakukan penanganan. Itu akan terlambat kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Jadi kunci yang saya sampaikan adalah, bagaimana cara kita mempertahankan buah agar lebat seperti ini, bunga tidak rontok, khususnya agar bisa menghasilkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Makanya, kocorlah dengan menggunakan asam amino tambah pospat air, melakukan penyeprian dengan kandungan pospat, kalium dan boron, juga melakukan diselingi pengocoran lagi dengan kalsium dan boron, dan juga melakukan pemberian pupuk susulan pada lubang pupuk seperti itu, dengan menggunakan SP36 sama NPK 1616. Itu sangat bagus sekali, sehingga tanaman walaupun sudah berbuah seperti ini, akan menambah kesuburan, dan juga akan menambah bunga semakin banyak bermunculan, dan tunas-tunas baru di ujung ini akan terus bermunculan, sehingga tanaman akan berumur panjang. Nah, terima kasih kawan-kawan. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua menjadi sukses. Terima kasih.